Bismillahirrahmanirrahim. 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 Para sahabat senang kalau ada orang Arab Badui datang. Karena Arab Badui itu berani nanya. Pede untuk bertanya. Dan diantara kita mungkin ada yang seperti itu. Arab Badui. Versi modern. Pertanyaan kepada Nabi SAW, makanya sebagian Arab Badui dikasih hadiah oleh pak sahabat. Karena kalau datang mesti nanya. Dan pertanyaan pasti ada faedah dibalik pertanyaan tersebut. Maka Rasulullah SAW tidak tahu kapan hari kiamat. Tetapi, Wa anna sa'ata atiatun la raibafiha. Wa anna Allah ya layak. Hari kiamat sudah pasti dan miscaya akan kedatangannya. Dan Allah akan membangkitkan manusia dari kuburannya. Maka Rasulullah SAW balik bertanya kepada orang Arab Badui ini tentang suatu yang bermanfaat baginya. Karena dia pasti akan meninggal dan dia pasti akan bertemu dengan hari kiamat. Maka Rasulullah SAW bertanya, Wa mada a'adat talaha? Apa yang kau siapkan untuk bertemu dengan hari kiamat? Maka orang Arab Badui ini berkata, Ma a'adatullaha bikasrati salatin walasiyaamin walasadaqah. Walakini uhibullaha warasulullah. Aku tidak mempersiapkan diriku untuk bertemu dengan hari kiamat dengan salat yang banyak. Dengan puasa yang banyak. Dengan sedekah yang banyak. Artinya saya salat, tapi tidak banyak salat saya. Saya sedekah, namun tidak banyak sedekah saya. Saya berpuasa, namun tidak banyak puasa sunnah saya. Tetapi ada amalan yang diandalkan, dia mengatakan, Walakini uhibullaha warasulullah. Tapi aku cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW. Maka apa jawaban Nabi SAW? Sungguhnya engkau bersama dengan orang yang kau cintai. Kau akan dikumpulkan bersama dengan orang yang kau cintai. Kata Anas bin Malik, mengomentari hadis ini, Beliau mengatakan, Tidak pernah kaum muslimin bergembira setelah nikmat Islam. Seperti gembiranya mereka mendengar hadis ini. Rasulullah SAW mengatakan, Al-Mar'u Ma'aman Ahab. Al-Mar'u Ma'aman Ahab. Seorang bersama dengan orang yang dia cintai. Dan ini berlaku umum. Tidak berlaku hanya Arab Badu itu saja. Makanya para sahabat gembira terkala mendengar hadis ini. Maka Anas berkata, Maka aku cinta kepada Nabi SAW. Aku cinta kepada Abu Bakar. Aku cinta kepada Umar. Dan aku berharap dikumpulkan bersama mereka kelak di surga. Karena kecintaanku kepada mereka meskipun aku tidak bisa beramal seperti amalan mereka. Ini amalan yang sangat istimewa. Mencintai Nabi SAW dengan cinta yang benar. Disebutkan oleh Al-Hafiq Ibn Hajar Rahimahullah dalam Fatul Bari. Ada sebuah riwayat. Riwayatnya lemah. Tetapi menyebutkan Arab Badu inilah yang kemudian akhirnya apa? Setelah itu pergi, kencing di pojok masjid. Setelah bertanya kepada Nabi, Dia dapat jawabat, pergi ke mana? Kencing di pojok masjid. Fahzat Jura Putnas atau orang-orang pun menunggu dia. Berhenti, jangan-jangan. Kata Rasulullah SAW, Dauh, biarin dia, biarin dia. Orang-orang ribut. Mencegah dia untuk kencing di masjid. Kata Nabi, Dauh, biarin dia, biarin dia. Dan Arab Badu ini sambil kencing dia dengar. Nabi belah dia. Kata Nabi, biarin dia kencing. Karena mudaratnya besar. Kalau ditegur tiba-tiba, berbalik. Bisa beramburan kencingnya. Biarin aja satu titik. Satu titik ya. Terfokus ya. Maka dia pun kencing. Setelah kencing, Rasulullah SAW tegur. Dengan perkataan yang halus. Kata Rasulullah SAW, Ini hadal masjid. Masjid itu tidak pantas untuk kotoran apapun. Masjid itu untuk apa? Untuk berdikir dan untuk baca Al-Quran. Orang Arab Badu ini kagum dengan akhlak Nabi. Dia mendengar bagaimana membela dia. Dan dia tahu bagaimana Nabi menyegur dia dengan jawaban, Dengan teguran yang sangat lembut. Maka disebutkan, dia berdoa kepada Allah SWT. Karena sayangnya kepada Nabi SAW, Dia berdoa, Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja yang lain enggak usah. Kata Rasulullah SAW, Jangan kau menyempitkan rahmat Allah yang luas. Maksud saya dari hadis ini, Mencintai Nabi adalah amalan yang sangat luar biasa. Bahkan diwajibkan dalam syariat. Kata Nabi SAW, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi'ajamain. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian, Sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, Daripada anaknya, Dan daripada seluruh manusia. Kita lanjutkan, ya. Jadi Nabi SAW, Mewajibkan untuk cinta kepada Nabi SAW, Bahkan kita harus lebih cinta kepada Nabi, Daripada orang tua kita sendiri, Daripada anak kita sendiri, Bahkan dari seluruh manusia. Dalam sahih Al-Bukhari, Umar pernah berkata kepada Nabi, Ya Rasulullah, La anta ahabba ilaiya min kulli syai'in illa min nafsi. Ya Rasulullah, Anda lebih saya cintai daripada segala sesuatu, Kecuali diriku. Artinya saya lebih cinta kepada diriku, Daripada anda. Dan ini perkara yang normal, Tobi. Seorang lebih cinta kepada diriku, Daripada orang lain. Kata Umar, Saya lebih cinta anda, Daripada segala sesuatu, Kecuali diriku. Kata Rasulullah SAW, La ya Umar, Hatta akunum, Hatta akunah habba ilaiya min nafsi. Belum ya Umar, Imanmu belum sempurna. Sampai aku lebih engkau cintai, Daripada dirimu sendiri. Maka Umar berkata, Al-ana ya Rasulullah, La anta ahabba ilaiya, Hatta min nafsi. Sekarang, Wahai Rasulullah, Engkau lebih, Aku cintai daripada diriku sendiri. Nah, Ibadat cinta kepada Nabi SAW, Ini tentu harus, Kita muncul ke dalam hati kita. Dan tidak mungkin kita bisa, Mencintai Nabi SAW, Dengan cinta yang terbaik, Kecuali dengan, Mengenal Nabi SAW, Dengan mengetahui sifat-sifat Nabi yang mulia, Mengetahui akhlak-akhlak beliau, Yang sangat mulia. Seperti pepatah orang Indonesia, Tak kenal maka tak sayang. Ini pepatah yang benar. Bagaimana Anda bisa mencintai seorang, Sementara Anda tidak kenal dia. Anda hanya mengatakan cinta, Tapi cinta tersebut, Bukan cinta yang terbaik. Hanya cinta di lisan, Tidak merasuk dalam relung hati. Tapi kalau Anda mengetahui orang tersebut, Anda tahu betul bagaimana akhlaknya, Anda tahu bagaimana, Indahnya sifat-sifatnya, Maka Anda akan semakin mencintai. Terlebih lagi, Kalau Anda, Mempelajari sirah Nabi SAW, Maka Anda akan mengetahui, Bagaimana, Perjuangan Nabi SAW, Karena, Di antara hal yang membuat kita cinta kepada seorang, Kalau kita tahu, Orang tersebut punya jasa kepada kita. Kalau orang tersebut punya kebaikan kepada kita, Punya jasa kepada kita, Maka kita semakin cinta kepada orang tersebut. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Tahadu tahadu, Salinglah kalian saling beri hadiah, Maka kalian akan saling, Mencintai. Kalau orang sering beri kita sesuatu, Kita semakin sayang kepada dia. Ini sesuatu yang normal, Tobi'i. Makanya, Seorang penyair berkata, Ah sin ilan nasi, Tasta'abid kulubahumu, Fatolamasta'abadal insana'ihsana'i. Berbuat baiklah kepada orang lain, Kepada manusia, Maka engkau akan, Mengambil hati mereka. Betapa kuat, Berbuat baik kepada orang, Mengambil hatinya. Kalau kita punya teman, Dua orang, Sama-sama baik. Tapi yang satu suka, Neraktir kita, Yang satu tidak, Mana yang lebih kita cintai? Mana yang lebih kita cintai? Yang suka neraktir gratis. Yang satu ngajak kita makan, Tapi ngajak doang, Habis itu bayar sendiri-sendiri. Ini manusia binah. Makanya, Semakin berjalanan kehidupan rumah tangga, Biasanya, Seorang suami, Semakin sayang kepada istrinya, Dan seorang istri, Semakin sayang kepada suaminya. Ini biasa yang begini. Kenapa? Karena semakin dia tahu jasa, Pasangan hidupnya. Istrinya yang mengandung anak-anaknya, Kemudian merawat anak-anaknya, Kemudian juga merawat dia, Memperhatikan rumahnya, Maka dia semakin sayang kepada istrinya. Istrinya pun tahu, Suaminya bekerja dengan susah payah, Diomelin sama bos, Kadang sakit, Gara-gara bekerja, Demi jenis dan anak-anaknya, Ini pun semakin sayang kepada suaminya. Kenapa kita sangat sayang kepada orang tua? Karena orang tua punya jasa yang sangat luar biasa. Orang tua yang mengandung kita, Yang susah payah, Apalagi ibu kita, Wahnan ala wahnin, Dengan penuh kepayahan, Tadkala mengandung payah, Tadkala melahirkan payah, Tadkala menyusui juga dalam kepayahan, Orang ayah kita pun demikian, Maka kita pun sangat sayang kepada orang tua. Nah, Di antara hal yang sangat membuat kita bisa cinta kepada Nabi SAW, Kalau kita mengetahui jasa Nabi SAW, Jasa Nabi sangat luar biasa. Beliau, Dengan izin Allah SWT, Mengeluarkan manusia dari kegelapan, Menuju jalan yang terang benderam. Dengan jasa Nabi SAW, Dengan pengorbanan Nabi SAW, Tadinya diagumkan oleh kaumnya, Diberi gelar al-amin, Orang yang sangat terpercaya, Setelah itu dikatakan sebagai pendusta, Dikatakan sebagai dukun, Dikatakan sebagai penyihir, Dikatakan tersihir, Dikatakan orang gila, Diusir dari kampungnya, Dimusui oleh pamannya, Dimusui oleh kerabat-kerabatnya, Dan semuanya Nabi jalankan, Agar Islam bisa tersebar. Maka dari sini kita tahu, Betapa besar jasa Nabi SAW, Dengan mengenal sunnah Nabi SAW, Kita akan merasakan kebahagiaan di dunia, Terlebih lagi kebahagiaan di akhirat. Dengan mengenal, Mengikuti jalan Nabi SAW, Kita akan terselamatkan, Dari siksaan yang abadi, Siksaan neraka, Jahannam. Nah, Barang siapa yang merenungkan akan hal ini, Tentang jasa Nabi SAW, Perjuangan Nabi SAW, Seharusnya, Dia lebih cinta kepada Nabi, Daripada orang tuanya, Daripada anak aja, Daripada seluruh manusia. Karena jasanya begitu, Luar biasa. Dan tidak mungkin kita bisa mengetahui, Jasa-jasa Nabi SAW, Dan tidak mungkin kita mengetahui, Sifat-sifat Nabi yang sangat indah, Akhlak Nabi yang sangat mulia, Kecuali dengan belajar, Sirah Nabi SAW. Kenapa ya Tuhan? Karena disana ada orang yang mengaku cinta kepada Nabi, Tapi dia mengekspresikan cintanya, Dengan cara yang salah. Dengan cara yang salah. Dengan pelajari sirah Nabi, Kita tahu, Bagaimana cara mengekspresikan cinta kepada Nabi SAW. Bagaimana para sahabat, Mengungkapkan cinta mereka kepada Nabi SAW. Kita dapat di seberi orang, Berlebihan kepada Nabi. Siapa yang mengangkat derajat Nabi, Lebih daripada yang seharusnya. Bahkan saya pada derajat ketuhanan. Sebaliknya ada sebagian orang yang tidak memperlulikan Nabi SAW. Tidak memperlulikan hadis-hadis Nabi. Dia menanggung cinta kepada Nabi, Tapi dia tidak menanggung hadis-hadis Nabi SAW. Nah, dengan mempelajari sirah Nabi SAW, Maka kita akan bisa mengekspresikan, Mengungkapkan cinta kita kepada Nabi dengan cara yang benar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT, Para salaf dahulu, Mereka perhatian untuk mempelajari sirah Nabi SAW. Saya akan sebutkan perkataan-perkataan mereka tentang penting yang mempelajari sirah Nabi SAW. Di antaranya perkataan, Ali bin Hussein. Bin Ali bin Abi Talib. Cucunya Ali bin Abi Talib. Yang dikenal dengan Zainal Abidin. Dia pernah berkata, Kami dahulu diajari oleh orang-orang tua kami, Diajari tentang peperangan-peperangan Nabi. Peperangan Nabi ada dua. Ada namanya Gozua, Ada namanya Saroya. Kalau Gozua atau Maghazi adalah perang yang Nabi ikut serta dalam peperangan tersebut. Seperti perang Badar, Seperti perang Uhud, Seperti perang Khanda. Dan ada namanya Saroya. Saroya adalah pasukan perang yang diutus oleh Nabi, Dikirim oleh Nabi SAW. Dan Nabi tidak ikut serta dalam pasukan tersebut. Kami dulu diajari tentang peperangan Nabi. Kata Zainal Abidin. Cucunya Ali bin Abi Talib. Sebagaimana kami diajari surat dalam Al-Quran. Berarti diajarinya serius. Kita kalau belajar Al-Quran, Belajar surat dalam Al-Quran, Kita serius. Kita hafalkan, Kita ulang-ulang. Demikian kami dahulu diajari tentang Sirah Nabi SAW. Az-Zuhri berkata, Rahimahullah, Salah seorang ulama dari kalangan Tabi'in, Dia berkata, Fi ilmi'l maghazi ilmu'l akhirati wad dunia. Dalam sirah Nabi, Dalam peperangan-peperangan Nabi SAW, Ada ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ibnul Jawzi rahimahullah, Menunjukkan tentang yang pentingnya Kita mempelajari sejarah para salaf, Orang-orang terdahulu. Karena dengan mempelajari perjalanan hidup mereka, Hati kita menjadi lembut. Tidak cukup kita belajar fikih, Tidak cukup kita belajar hadith. Apa kata beliau? Ru'aitul ishtiqala bil fiqhi, Wasama'il hadithi, La yakadu yakfi fi salahil qalbi. Aku melihat, Bahwasanya sibuk mempelajari fikih, Dan mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW, Hampir-hampir tidak cukup untuk memperbaiki hati. Illa an yumzaja birraqa'iki, Wa nadhari fi siyari salafis salihin. Kecuali dicampurkan disertakan dengan mempelajari masalah akhlak, Masalah akhirat dan juga memelihat, Memandang tentang perjalanan hidup orang-orang terdahulu. Apalagi siyirah Nabi SAW. Orang kalau baca tentang sejarah Abu Bakar, Tentang sejarah Umar, Akan ada perubahan dalam hatinya. Pelajari sejarah dengan Mus'ah bin Umair, Bagaimana perjuangannya, Radhi wa ta'anul ajima'in, Akan ada, Perbaikan dalam hatinya. Apalagi mempelajari siyirah Nabi SAW. Kemudian diantara perkara yang penting dari siyirah, Ternyata dalam siyirah, Berkaitan, Banyak berkaitan dengan hukum-hukum fikir. Makanya Al-Baghdadi, Al-Khati'b Al-Baghdadi berkata, Sungguhnya, Hukum-hukum Islam, Banyak berkaitan dengan siyirah Nabi SAW. Maka wajib untuk mencatat siyirah Nabi SAW, Dan wajib untuk menjaga siyirah Nabi SAW. Oleh kerana Ibn Abbas, Mengkhususkan majlis tentang siyirah Nabi. Dia punya pengajian khusus tentang siyirah Nabi SAW. Apa perkataan Ubaidillah bin Uthbah? Beliau berkata, Kami pernah hadir di majlis Ibn Abbas. Dan seluruh petang, Itu dari asar mungkin sampai maghrib, Dia khusus membahas tentang siyirah Nabi SAW. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT. Kita duduk di sini bersama-sama, Sedang mempelajari siyirah seorang tokoh yang sangat hebat. Manusia terbaik yang pernah berjalan di alam semesta ini. Dia adalah Rasulullah SAW. Yang kehebatannya, Bukan hanya diakui oleh kaum muslim, Bahkan diakui oleh orang-orang kafir. Lekalanya kita tahu, Ada buku yang diterjemahkan, Di karangan Michael H. Hart, Yang judulnya apa? 100 tokoh yang dianggap paling berpengaruh di dunia. Ternyata penulis ini, Meletakkan Nabi orang paling nomor satu, Yang punya pengaruh terbesar di dunia ini. Kemudian ada yang lainnya. Ada siapa? Nabi Isa nomor tiga, Kalau tidak salah. Kemudian ada, Siapa? Ada Adolf Hitler. Ada Hitler nomor apa? Nomor 39. Ada Siddhartha Gautama, Dan yang lainnya. Sebenarnya Allah mengatakan, Buku ini meskipun bagus, Tapi sebenarnya tidak pantas Nabi dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Tidak pantas. Karena terlalu jauh perbedaan antara Nabi dengan mereka. Kalau dibandingkan dengan Nabi Isa mungkin, Tapi dibandingkan dengan yang lainnya, Maka tidak pantas. Karena Rasulullah SAW adalah tokoh yang spesial, Yang sangat istimewa. Rasulullah SAW adalah orang yang pernah mencapai tingkat yang tertinggi. Tadkala Al-Mi'raj, Rasulullah SAW naik ke langit ketujuh, Diantar oleh Malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah SAW naik sendiri ke suatu tempat, Yang sangat dekat dengan Allah SWT. Kemudian Allah berbicara dengan Nabi SAW. Saking dekatnya Nabi dengan Allah SWT, Sampai-sampai para sahabat berselisih. Sebagian mereka berpendapat, Nabi telah melihat Allah SWT. Saking dekatnya Nabi dengan Allah SWT. Tempat yang tidak pernah dicapai oleh orang-orang yang lain. Abu Derda bertanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, Apakah kau melihat Rabmu waktu Mi'raj, Waktu Israq Mi'raj? Kata Nabi SAW, Nurun anna arahu. Ada cahaya yang menghalami. Bagaimana aku bisa melihat? Allah SWT. Tapi menunjukkan Nabi sudah sangat dekat dengan Allah SWT. Telah mencapai suatu tempat yang tidak pernah dicapai oleh manusia-manusia yang lain. Bahkan Sampai-sampai mengatakan Malaika Jibril pun tidak sampai ke situ. Wallah alam bis'al. Tapi yang jelas manusia ini tidak pernah sampai ke tempat tersebut. Di antara keistimewaan sejarah Nabi SAW, Sejarah Nabi memiliki banyak keistimewaan. Yang pertama para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT. Sejarah Nabi SAW adalah sejarah yang paling-paling, yang paling autentik. Tentang seorang tokohnya. Tokoh-tokoh terkenal maksud saya. Kalau anda bandingkan sejarah Nabi, Dengan misalnya sejarah Nabi SAW, Yang diagung-gangungkan oleh kaum Nasrani bahkan dianggap sebagai Tuhan oleh mereka. Atau anak Tuhan. Anda akan dapati bahwasannya sejarah Nabi SAW tidak autentik. Sanatnya terputus. Sanatnya terputus. Sampai saya pernah ketemu seorang masuk Islam gara-gara sanat. Saya tanya, kenapa masuk Islam? Dijelaskan, saya masuk Islam usad gara-gara Saya dulu belajar Injil, kemudian saya buka Injil. Saya tidak dapati sanat. Berbeda ketika saya buka hadis-hadis Nabi SAW, Ada sanatnya. Anfulan, dari fulan, haddathan afulan, kuala fulan, Sampai sahabat, sampai Rasulullah SAW. Ini tidak didapatkan oleh Injil, apalagi Taurat. Oleh karena saya katakan bahwasannya sejarah yang paling valid, Yang bisa dipertanggungjawabkan. Ketanggungjawabkan, keautentikannya adalah sejarah Nabi SAW. Karena seluruhnya diriwaitkan dengan sanat. Dengan rawi-rawi yang telah diperiksa kredibilitasnya oleh para ulama. Kalau ada rawi do'if, lemah, dijelaskan oleh para ulama. Bahkan dijelaskan secara detail. Rawi ini awalnya saja dia fiqoh, amanah. Di penghujung hayatnya dia mulai lupa-lupa. Oleh karenanya keriwaitannya waktu masih tinggal di sini diterima. Waktu dia sudah pindah rumah, tidak diterima. Rawi ini awalnya dia fiqoh. Kemudian perpustakaannya kebakaran. Padahal ilmunya semuanya di mana? Di perpustakaannya. Maka setelah perpustakaannya kebakaran, tidak bisa lagi diterima. Riwayatnya. Detil para ulama waktu menjelaskan tentang derajat para orang lainnya. Padahal sejauhnya kita tidak tahu. Saya contohkan saja seperti di Indonesia. Ada kita dengar cerita, bahkan di filmkan, Sunan Kadi Jajah bertapa di pinggir kali. Contoh ya. Dari mana sunatnya? Cepat kekalian Sunan Kali Jajah bertapa di pinggir kali. Datangkan sanatnya. Mana sanatnya? Kalau ada yang bilang, Kau lah ada sana. Telah menyampaikan kepada aku, Pak Ijo. Bahwasanya Pak Ijo telah mendapat berita dari Pak Imin. Pak Imin telah melihat Jumintan. Jumintan telah melihat, Sunan Kali Jajah di pinggir kali. Tapi dia punya sanat sekarang. Dari siapa? Pak Ijo. Dari Pak Imin. Dari siapa? Jumintan. Kita bilang, saya terima sanatnya. Nah, kalaupun kita terima sanatnya. Mana buku yang menjelaskan tentang kredibilitas Pak Ijo, Pak Imin, dan Jumintan? Mana? Pak Ijo ini siapa? Jangan jamin tukang dohon. Pak Imin ini siapa? Jangan jamin terlupa. Jumintan ini siapa? Jangan jamin tukang cerita. Tidak ada. Tidak ada. Dari mana kita tahu cerita itu benar? Kalau saya sih tidak percaya. Masa ada Sunan Kali Jaga bertapa di pinggir kali untuk mencari kedekatan dengan Allah. Kemudian dia bertapa, tidak makan, tidak minum, tidak sholat. Kemudian tahu-tahu jadi Sunan. Dari mana cerita itu? Dari mana? Kalau begitu saya bisa bilang, Bapak kakek saya dulu, kakek yang ketujuh bisa terbang. Mana sanatnya? Pokoknya begitu. Katanya demikian. Maka saya katakan tidak ada sejarah yang paling otentik kecuali seperti sirah Nabi SAW. Semuanya diriwayatkan dengan sanat. Dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena kredibilitas bahkan rawi telah tercatat oleh para ulama. Rawi ini bagaimana? Rawi ini bagaimana? Rawi ini bagaimana? Rawi ini bagaimana? Adapun kalau anda ingin bicara tentang sejarah Nabi Isa, Anda tidak akan mendapatkan sanatnya. Dari mana sanatnya? Injil banyak. Uluhan Injil. Dari uluhan Injil dikirimkan Injil. Kemudian apa sanat? Tahu Nabi Isa demikian. Nabi Isa demikian dari mana sanatnya? Apalagi Tauroh tidak ada sanatnya. Oleh karena ini diantara keistimewaan sirah Nabi yang pertama, sirah Nabi SAW adalah sirah yang paling otentik. Bisa dipertanggungjawabkan tentang kefalidannya. Di antara keistimewaan sirah Nabi SAW, sirah Nabi dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang lainnya, sirah Nabi, tokoh-tokoh besar yang lainnya, sirah Nabi lengkap. Lengkap. Bahkan sirah Nabi, kita akan baca dari sebelum Nabi lahir, sudah diceritakan tentang sejarahnya. Sampai Nabi lahir, kemudian perjalanan hidupnya, sampai Nabi SAW meninggal, semuanya sirahnya lengkap. Tidak ada rangkaian dari rantai sejarah Nabi yang hilang. Semuanya lengkap. Semuanya lengkap. Detail sirah Nabi SAW. Makanya kalau kita buku sirah tebal-tebal. Buku sirah tebal-tebal. Kenapa? Karena detailnya sirah Nabi SAW. Ada pun kalau kita ingin bicara tentang sirah Nabi Isa AS, maka tidak lengkap. Kita ingin bicara tentang sirah Nabi Musa AS, maka tidak. Tidak lengkap. Kita ingin bicara tentang sirah Buddha, tidak lengkap. Atau suruh, coba datang orang Buddha, datangkan sirah Buddha secara lengkap. Tidak ada. Apalagi yang lainnya. Maka keistimewaan sirah Nabi adalah sirahnya lengkap. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT, diantara keistimewaan sirah Nabi, seluruh rangkaian hidup Nabi SAW bisa menjadi pelajaran. Ini diantara keistimewaan sirah Nabi. Makanya saya katakan, sirah Nabi kita pelajari bukan hanya sekedar seperti kita mendengar cerita, sebagai hiburan, sebagai tasriyah. Tidak. Kita belajar dari sirah Nabi sambil kita berusaha mengambil faedah-faedah dari sirah Nabi. Karena sirah Nabi sarap dengan faedah. Seluruhnya adalah contoh. Kehidupan Nabi semuanya bermakna. Oleh karenanya, Allah SWT tidak pernah bersumpah dengan umur seseorang, kecuali dengan umur Nabi SAW. Dalam salat al-Hijr kata Allah, La amruka innahum lafisakratihim ya mahun. Demi umur muwahai Muhammad. Sungguhnya mereka, kaum Nabi Lut sedang mabuk kepayang dalam kemaksiatan. Ayat ini padahal berkaitan tentang cerita kisah Nabi Lut. Tadkala kaumnya melakukan praktisi homoseksual, kemudian Allah mengirim malaikat adab, yang malaikat-malaikat tersebut menjelma menjadi orang-orang yang tampan. Lelaki-lelaki yang tampan. Kemudian istrinya Nabi Lut berkhianat memberitahukan kepada kampungnya, orang-orang kampung bahwasnya ada tamu-tamu di rumah yang tampan. Maka mereka pun yuhra'una ilaihi. Mereka pun segera menuju ke rumah Nabi Lut dengan syahwat yang luar biasa. Apalagi mereka telah melihat lelaki-lelaki yang tampan tersebut, mereka semakin berkejolak syahwat mereka. Sampai-sampai Nabi Lut berkata, Nabi Lut tidak tahu kalau mereka adalah malaikat. Nabi Lut menyangka mereka manusia biasa. Kata Nabi Lut alaihi salam, Ha'ula'i banati im kuntum fa'ilin. Kalau kalian ingin menikah, nikahlah dengan putri-putri, putri-putriku. Namun malaikat tidak amal. Kata Allah, La'amruka innahu melafi sakratihim ya'amahun. Demi umur muwahai Muhammad. Sungguhnya mereka sedang mabuk kepayang, di puncak-puncak syahwat. Yang menakjubkan di sini, Allah sedang berbicara tentang kisah Nabi Lut alaihi salam. Tetapi Allah tidak bersumpah dengan umurnya Nabi Lut. Allah bersumpah dengan umurnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak pernah Allah bersumpah dengan umur siapa pun kecuali umur Nabi. Kenapa? Karena umur Nabi seluruh isinya adalah fa'edah. Seluruh isinya adalah uswah. Adalah teladan. Apalagi Allah berfirman dalam Al-Quran, Wa innaka la'ala khuluqin azim. Semuanya engkau berada di atas akhlak perangai yang sangat agung. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Al-Quran bin Azim rahimahullah wa ta'ala berkata, Fa'inna sirata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li man tadabbaruha taqtadi tasdiqahu daruratan. Barang siapa yang mempelajari sirah Nabi mentadab hurinya, Maka pasti dia akan membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia pasti bersaksi Muhammad itu utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, Seandainya Muhammad tidak punya mu'jizat yang lain kecuali hanya sirahnya, Maka sudah cukup untuk buat orang masuk Islam. Jadi Ibn Hazm, dia memandang sirah Nabi itu adalah mu'jizat tersendiri. Benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya mu'jizat yang luar biasa. Mu'jizat Al-Quran, mu'jizat Israq Mi'raj, mu'jizat air keluar dari apa? Dari jari-jarinya, mu'jizat pohon korma berbicara rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak mu'jizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi menurut dia diantara mu'jizat yang besar adalah sirah Nabi. Barang siapa yang meneliti tentang sirah Nabi, tentang akhlak Nabi, Maka dia akan dapati Muhammad ini benar-benar utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia pasti masuk Islam. Kata siapa? Kata Ibn Hazam rahimahullahu ta'ana. Baik. Di antara keistimewaan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ini keistimewaan yang keberapa? Yang keberapa? Yang keempat. Di antara keistimewaan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan dalam segala hal. Dan ini berbeda dengan sirah Nabi-Nabi yang lainnya. Kalau kita misalnya mempelajari sirah Nabi Isa alaihi wasallam, Kemudian seorang ingin menjadi bapak yang baik, Maka tidak ada cerita tentang bagaimana Nabi Isa menjadi bapak yang baik. Dia tidak punya anak. Kalau seorang ingin mengetahui bagaimana menjadi suami yang baik, Kemudian dia pelajari sejarah Nabi Isa, Dia tidak akan dapatkan. Tidak diseritakan Nabi Isa menjadi suami, Menikah dengan seorang wanita, Bagaimana kehidupan rumah tangganya, Tidak ada. Demikian juga Nabi-Nabi yang lain. Nabi-Nabi yang lain semuanya teladan, Tetapi sirah mereka tidak lengkap. Sehingga untuk mengambil contoh susah. Nabi Ibrahim AS contohnya, Nabi yang sangat mulia, Suami yang teladan, Bapak yang teladan, Tapi dia tidak pernah menjadi pemimpin. Tidak pernah menjadi apa? Pemimpin negara. Berbeda kalau kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda ingin menjadi seorang suami terbaik, Ada dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda ingin menjadi bapak yang terbaik, Ada dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda ingin menjadi sahabat yang terbaik, Ada dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda ingin menjadi pemimpin yang terbaik, Ada dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda ingin tahu bagaimana Nabi bermuamalah dengan musuh-musuhnya, Ada dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda ingin melihat keberanian Nabi, Ada dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda ingin melihat kedermawanan yang luar biasa, ada dalam sirah Nabi SAW, semuanya ada semua sikap Nabi SAW adalah teladan, tidak ada yang bisa mengunggul Nabi, sebagian orang mereka hanya unggul dalam sebagian poin orang ini hebat dalam hal ini, berani tapi dalam hal lain, dalam hal lain bahlul Nabi SAW tidak, dalam segala lini dia nomor satu bahkan dalam keberanian bahkan dalam keberanian perhatikan perkataan Ali bin Abi Tawalib dia berkata, ini yang ngomong Ali bin Abi Tawalib, seorang sahabat yang terkenal, pemberani yang pernah melawan seorang Yahud, nanti hari kita akan bahas, kalau kita bahas perang Khayban yang dia pernah berkata aku adalah orang yang ibuku menamakan aku dengan singa, singa yang seram penampilannya, yang ada di hutan ini sebelum Ali berperang dia takut-takuti musuhnya, saya yang namanya apa? singa dan seperti singa, bukan singa sembarangan singa yang seram menyeramkan yang berada di di hutan, sehingga musuhnya apa? ketakutan itu pun Nabi lebih berani daripada dia waktu Nabi SAW pergi berhijrah siapa yang tidur di tempat tidur Nabi? Ali bin Abi Tawalib berani luar biasa tetapi apa kata Ali bin Abi Tawalib kunna idha ma'idha marral ba'su walaki al-qawmul qawma ittaqai Nabi Rasulullah SAW kami kalau sudah perang sudah sudah panas sudah merah perang tersebut kemudian kaum sudah bertemu dengan kaum kaum muslimin sudah bercampur dengan kaum musyrikin dalam peperangan kami berlindung di belakang Rasulullah SAW tidak ada seorang pun yang lebih dekat dengan musuh seperti Nabi SAW jadi Nabi SAW paling berani maju paling depan bahkan dalam kurang hunain setelah Nabi terjebak tahu-tahu di hujani dengan anak panah para sahabat mundur maka Rasulullah SAW maju sendiri dengan tunggangannya maju ke depan sahabat mundur dia maju sendiri ke depan dan mengatakan saya Nabi dan saya tidak berdosa dan saya adalah cucu dari Abdul Muttalib kemudian dia maju ke depan sementara para sahabat semua apa? mundur masuknya Nabi contoh dalam segala hal anda ingin menjadi suami terbaik? contohi siapa? Rasulullah SAW dan seluruh akhlak Nabi adalah akhlak yang penuh dengan mu'jizat saya sering menyampaikan contoh sederhana dan ini saya ulang-ulang tentang bagaimana akhlak Nabi yang sangat sederhana yang terkadang kita tidak perhatikan akhlak Nabi terhadap makanan Rasulullah SAW akhlaknya luar biasa kata sahabat kata Anas bin Marik ma'aban Nabi SAW to'aman qab ini syahahu akalahu wa'inkariahu tarakah Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan sedikitpun kalau dia suka dia makan kalau tidak suka dia tinggalin dia tidak pernah komentar komentar buruk kata Alimam Nawawi Rahimahullah dalam syarah sahih muslim Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan terlalu asin terlalu manis tidak pernah tidak pernah komentar buruk terhadap makanan seumur hidup beliau tidak pernah komentar terhadap makanan saya tanya sama Antum sekalian bapak-bapak dan ibu-ibu siapa diantara kita tidak pernah komentar makanan jangankan komentar makan orang lain makanan kita sendiri kita komentari kurang enak padahal dia yang masak sendiri komentar makan orang lain dia komentari saya katakan jangankan makanan yang kita beli makanan yang gratisan pun kita komentari sudah dikasih gratis tinggal makan aduh kurang enak tapi habis niknya nah siapa yang bisa bertahan sebulan tidak komentar makanan siapa? ya silahkan bukan Nabi SAW Rasulullah tidak mungkin bahkan tak kalah diminta untuk berkomentar suatu hari Rasulullah SAW makan bersama Khalid ibn Walid dihidangkan dop dop itu kadal padang pasir kadal padang pasir yaitu mirip iguana kita tahu iguana kan? seperti itu ya seram-seram ganteng menarik tapi seram tapi menarik juga itu iguana kira-kira demikian dop seperti itu potong-potong dihidangkan kepada Nabi SAW Nabi tidak tahu Nabi ingin makan atau ada sebagian di sini Nabi bilang kasih tahu Rasulullah itu dop jangan disangka kambing jangan disangka onta itu dop itu kadal waktu dikasih tahu itu adalah kadal padang pasir Rasulullah SAW tidak makan Rasulullah SAW hanya diam dan dia menghargai Khalid ibn Walid dia temani Khalid ibn Walid makan dia tidak ninggalkan majlis dia duduk bersama Khalid ibn Walid Khalid ibn Walid makan dengan lahapnya sampai kenyang sampai lahap dia lihera Nabi SAW tidak makan maka dia bertanya ya Rasulullah saya melihat Anda tidak menyentuh dop apakah hukumnya haram sekarang Khalid ibn Walid minta Nabi untuk berkomentar kenapa Anda tidak makan apakah haram subhanallah Nabi tidak suka komentar sekarang diminta untuk apa berkomentar kalau saya mungkin atau ustaz atau yang lain mungkin kita ya akhirnya saya ini ustaz masa dikasih kadal saya datang jauh-jauh dikasih kadal apa tidak ada kambing ayam kadal dikasih bagaimana Rasulullah SAW diminta untuk komentar dan dia jawab dengan jawaban yang indah tanpa mencela makanan dia mengatakan ini kadal tidak ada di kampungku maka aku tidak bisa mendapati diriku bisa makan kadal tersebut dia mengatakan tidak ada di kampungku kalau dikasih makanan tidak ada di kampungku Rasulullah SAW dibinta untuk komentar dan dia tidak berkomentar komentar pun dengan komentar yang baik ya kita renungkan satu saja ini kita yakin ini putusan Allah tidak mungkin ada orang tidak bisa tidak komentari makanan mustahil mustahil Antun coba satu minggu tidak komentar makanan coba bisa tidak tidak bisa susah gatal untuk komentar apa makanan belum kita lihat akhlak-akhlak Nabi yang lain jadi maksud saya Nabi itu si rohnya mu'jizat dan dia nomor satu dalam segala lini sebagai suami nomor satu akhlak yang pokoknya banyak luar biasa pemberani jagoan pemimpin paling cerdas nomor satu Rasulullah SAW makanya Allah mengatakan sungguh pada diri Nabi secara utuh diri Nabi seluruhnya seluruhnya dari A sampai Z semuanya dari A sampai IA semuanya teladan Allah tidak mengecualikan kecuali dalam hal ini kecuali dalam hal ini tidak Allah mengatakan secara umutlah sungguh pada diri Nabi itu ada teladan yang baik berarti kita asalnya mencantuhi Nabi dalam segala hal tanpa ada pengecualian kerana Nabi adalah teladan dalam segala hal hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT mukaddimah berikutnya kita membahas tentang urgensinya mempelajari sirah Nabi SAW urgensinya mempelajari sirah Nabi SAW yang pertama kita harus sadar dan harus tahu bahwasannya sirah adalah bagian daripada agama jadi saya ingatkan kembali kita belajar sirah ini ya bukan dalam rangka hanya sekedar mendengar cerita mendengar cerita tidak kita berusaha mengambil faedah-faedah untuk bisa kita lakukan untuk bisa kita contohi dan orang tidak mungkin bisa memahami Al-Quran dengan sempurna kecuali mempelajari sirah Nabi SAW tidak mungkin dia menjadi faqih ahli tafsir dalam Al-Quran kecuali dia mempelajari sirah Nabi SAW kenapa dalam Al-Quran banyak ayat-ayat berkaitan dengan sirah Nabi contoh dalam surat Ali Imran banyak ayat-ayat berkaitan tentang perang Uhud dalam surat Al-Anfal banyak ayat-ayat berkaitan tentang perang badan dalam surat Al-Ahza banyak ayat-ayat berkaitan dengan perang Ahza perang Honda nah kalau kita baca ayat-ayat tersebut kita harus membaca sirah Nabi baru kita bisa paham betul apa maksud ayat-ayat tersebut kalau kita gak mempelajari sirah kita gak bakalan bisa paham betul ada ayat-ayat tersebut demikian juga ada tentang cerai tentang keluarga banyak kita harus mempelajari sejarah Nabi SAW demikian juga seorang tidak bisa menjadi pakar dalam hadif memahami makna hadis dengan baik kecuali mempelajari sirah Nabi SAW karena hadis-hadis banyak asbabul murudnya sebabnya apa jadi mari kita tahu kembali kepada sirah Nabi SAW oh sejarahnya begini terjadinya kapan kita bisa mengataui mana mansuh mana nasih nasih dan mansuh kita tidak bakalan tahu dengan baik kecuali dengan mempelajari sirah Nabi SAW apalagi kita ingin mengamalkan Al-Quran kalau kita tidak mempelajari sirah Nabi bagaimana kita bisa mengamalkan Al-Quran dan Aisyah RA berkata kana khulukuhu Al-Quran Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran nah anda kalau ingin lihat Al-Quran berjalan praktek Al-Quran secara nyata itulah sirah Nabi SAW maka tidak sempurna seorang bisa mempraktekan Al-Quran kecuali dengan mempelajari sirah Nabi SAW taib hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT diantara urgensi yang pelajari sirah Nabi SAW juga kita bisa mengenal metode cara atau metode Nabi dalam berda'wah Nabi memiliki metode yang bermacam-macam dalam berda'wah dalam berhadapi dengan berbagai macam tipi manusia bagaimana mendakwahi orang kafir yang badui bagaimana mendakwahi orang kafir yang merupakan pembesar di kaumnya bagaimana berhadapan dengan arah bagi yang keliru bagaimana berhadapan dengan sahabat Nabi yang lama yang keliru semuanya ada metode nya bagaimana berhadapan dengan anak kecil semua ada metode nya dari Nabi SAW dengan pelajari sirah Nabi kita bisa mengataui bagaimana cara yang terbaik dalam berda'wah karena Rasulullah SAW membedakan antara satu dengan yang lainnya tidak disamakan oleh Rasulullah SAW tapi berhadirin dan berhadirat yang dirahmati oleh subhanahu wa ta'ala demikian tadi muqaddimah tentang sirah Nabi SAW masih ada waktu kalau masih ada kita masuk tentang asal usul nenek moyang Rasulullah SAW jadi kita masuk sekarang dalam intinya sebelum kita belajar sirah Nabi kita tahu bagaimana asal usul Nabi SAW Rasulullah SAW diutus di jazirah Arab dan jazirah Arab dipilih oleh Allah SWT tentu ada hikmahnya kita tahu ataupun kita tidak tahu yang jelas Allah memilih Nabi dari jazirah Arab dari diutus jazirah Arab karena ada hikmah yang Allah kehendaki dan Allah berfirman Allah lebih tahu dimana dia letakkan risalahnya karena mungkin ada yang mengatakan kenapa Nabi kita bukan orang Jawa kenapa Nabi kita bukan orang Bugis misalnya kenapa Nabi kita bukan orang Papua misalnya kita jawabannya Allah yang lebih tahu dimana dia letakkan risalahnya tetapi secara umum ada beberapa keistimewaan jazirah Arab disebutkan oleh para ulama ini sekedar ishtihad dari para ulama ishtihad mereka ingin menjelaskan apa hikmah kenapa Nabi diutus di jazirah Arab diantara hikmah yang mereka sebutkan pertama bahwasannya jazirah Arab adalah jazirah yang gersang berisi bebatuan dan padang pasir karena bahasa Al-Arab dalam bahasa Arab artinya identik dengan kegersangan identik dengan bebatuan yang cadas dan kekeringan itu namanya Al-Arab maka dinamakan dengan jazirah atau Arab karena kondisinya seperti itu kering dan penuh dengan bebatuan ketandusan dan padang pasir yang begitu luas dan kondisi jazirah Arab yang seperti ini menjadikan negeri-negeri adidaya yang ada katkala itu tidak berminat untuk menguasai jazirah Arab di zaman itu ada dua negeri adidaya yang sangat besar ada Romawi ada Persia dan luas wilayah mereka sangat besar luas wilayah Romawi besar kemudian luas wilayah Persia juga besar kemudian mereka memiliki pasukan yang sangat luar biasa banyaknya tetapi mereka sama sekali tidak berminat untuk menguasai jazirah Arab kenapa kalau dikuasai juga ada apa gak ada apa-apanya isinya cuma apa gersan padang pasir buat tuan buat apa kemudian untuk sampai ke situ pun susah untuk sampai menguasai Arab harus melewati berapa mungkin ratusan kilometer padang pasir melewati pembuatan pembuatan sehingga susah sehingga dengan demikian orang-orang Arab tetkala itu hidupnya bebas tidak terikat dengan negara adidaya manapun dan ini tentunya memudahkan Nabi untuk berdakwah di situ berbeda kalau Nabi diutus di bawah kekuasaan Romawi susah seperti Nabi Isa Nabi Isa diutus di bawah kekuasaan Romawi tidak bisa berputik hanya ditangkap dan disalih Nabi Musa terkala diutus di bawah kekuasaan Fir'aun dia juga tidak bisa berbuat apa-apa dia di bawah kekuasaan apa tekanan Fir'aun sehingga akhirnya Nabi Musa untuk pergi membawa kaumnya karena hendak dibunuh oleh Fir'aun tetapi tetkala bangsa Arab tidak dikuasai oleh negara apapun makanya lebih mudah mereka hanya ada sistem kabilah-kabilah lebih mudah untuk didakwahi oleh Nabi SAW kemudian di antara kisimun jazirah Arab saat itu tidak ada satu agama yang menyatukan mereka dan kita tahu bahwasannya kekuatan yang paling kuat mengikat manusia adalah kekuatan akidah kekuatan apa akidah lebih daripada kekuatan nasab lebih daripada kekuatan suku dari suku dan bangsa yang paling kuat adalah kekuatan akidah namun ternyata di jazirah Arab akidahnya bermacam-macam kalau kita pelajari siri Nabi kita akan dapati ternyata di antara mereka ada yang menyembah malingkat di antara mereka ada yang menyembah jin di antara mereka ada yang menyembah orang-orang soleh dan di antara mereka ada yang menyembah berhala-berhala sehingga mereka bercerai-berai dalam masalah akidah kemudian juga yang menyembah berhala juga bermacam-macam di ta'if ada berhala latak di Mekah ada berhala hubal di tempatan ada berhala yang lain masing-masing bangga dengan berhalanya meskipun sama-sama menyembah berhala tapi masing-masing punya jagonya sendiri-sendiri oleh karenanya Nabi SAW bahkan di Mekah saja Oktar SAW menaklukan kota Mekah beliau mendapati ada 360 berhala di sekeliling Mekah di sekeliling Ka'bah 360 berhala banyak sekali ini berharap spesialis untuk ini mungkin ini berharap spesialis untuk apa? punya anak spesialis dapat rezeki spesialis dapat jodoh ini spesialis untuk ini banyak sehingga di hati mereka terpencar-pencar dan ini lebih memudahkan Nabi untuk mendakwahi mereka beda kalau mereka dalam satu kesatuan yang kuat maka sulit untuk ditembus terkala mereka ternyata akidahnya bermacam-macam kemudian diantara jazirah Arab yang begitu luasnya dari Yaman sampai Hejaz begitu luasnya ternyata bahasanya cuma bahasa Arab sehingga Nabi terkala diutus dengan bahasa Arab semakin mudah mereka untuk mengenal Nabi tersebut kenapa bahasa mereka sama padahal luasnya begitu luas coba kalau Nabi diutus di di Papua di Papua saja di Papua itu bahasanya banyak di seorang saja saya tinggal di seorang sekitar 20 tahun saya tidak tahu bahasa mereka karena banyak suku-suku disitu dan masing-masing suku punya bahasa berbeda-beda makanya kita berbicara dengan bahasa Indonesia dengan dialek Papua tetapi ternyata suku-suku tersebut bahasanya berbeda-beda kalau diutus dengan dalam suku ini maka cuma berkutat di suku tersebut bagaimana dengan suku yang lain seandainya Nabi diutus dalam bahasa Jawa bagaimana orang bugis bagaimana dengan suku yang lain suku yang lain ini diantara keistimewaan jazirah Arab seluruhnya ngomong bahasa Arab sampai sekarang kita dapati orang-orang Libya orang-orang Mesir orang-orang Yemen orang-orang Arab Kuwait Semuanya pakai satu bahasa 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 Arab yang berbeda mungkin sekedar dialek atau lahjak tapi bahasanya cuma satu dan ini semakin mempermudah Nabi untuk berdakwah di jazirah Arab kemudian yang keempat diantara keistimewaan jazirah Arab yaitu orang-orang Arab tinggal di jazirah yang jauh dari kemodernisasi mereka tidak terikat dengan filsafat-filsafat tertentu mereka hidup bebas berpindah satu tempat ke tempat yang lain bebas menjalankan apa keinginan mereka sehingga dengan demikian mereka berjalan di atas fitrah mereka berbeda seperti contohnya di India di India berbagai macam filsafat sudah masuk dalam pemikiran masyarakatnya nah kalau sudah ada kemasukan filsafat dalam pemikiran seorang filsafat tertentu teori tertentu susah untuk ditembus oleh kerana banyak orang-orang Arab begitu dengar ayat langsung masuk Islam banyak begitu dengar Nabi baca Al-Quran langsung masuk Islam dengan mudahnya kenapa mereka tidak pikiran mereka tidak terikat dengan filsafat-filsafat tertentu yang kelima di antara kisimun jasera Arab para orang mengatakan jasera Arab posisinya persis di tengah bumi terutama kota Mekah persis di tengah bumi sehingga mudah untuk berdakwah dari tengah kemudian tersebar ke samping-sampingnya apalagi yang mengatakan bumi itu datar lebih tengah lagi mau bulat-mau datar tetap Mekah posisinya di mana di tengah Alhamdulillah suratu wassalamu ala rasulillahu ala alihi wassalamu ala hadirinul hadirat yang dirahmati alai Allah s.w.t kita lanjutkan sedikit lagi tentang asal muasal dan na'amu yang nabi s.w.t Allah menjelaskan bahwa suku Arab ada tiga model bangsa Arab ada tiga model yang pertama dikenal dengan Al-Arabu Al-Ba'idah Arab yang sudah punah Arab yang sudah punah yang kedua dikenal dengan Al-Arabu Al-Aribah Arab asli dan yang ketiga dikenal dengan Al-Arabu Al-Muska Arabah yaitu Arab yang di Arabkan yang tidak asli tapi diambat Arab dan nabi berasal dari model Arab yang dianggap Arab bukan Arab asli yang pertama Al-Arab Al-Ba'idah Arab yang sudah punah Allah mencontohkan dengan suku Ad dan suku Samud kaum Ad yang Allah utas kepada mereka Nabi Hud a.s. dan kaum Samud yang Allah utas kepada mereka Nabi Saleh a.s. kaum Ad kita tidak tahu keturunan mereka tidak jelas punah dianggap punah oleh Arab ulama' mereka dikenal dengan bertubuh besar dikenal sangat kuat sampai mereka pernah sesumbar sombong dengan berkata man asyadu minna kuwah siapkan lebih kuat daripada kita Allah mengatakan awalam yara'an nama hal dali khalapahum huwa asyadu minhum kuwah tidak akan mereka mengetahui bahwasannya Allah yang menciptakan mereka lebih kuat daripada mereka tapi mereka punah dengan kekuatan mereka yang katanya mereka begitu kuat hebatnya badannya besar ternyata diinasakan oleh Allah dengan dianggap oleh angin yang bertiup kencang sampai 8 hari karena tubuh mereka kuat namun ternyata Allah kirim angin yang bertiup kencang sehingga mereka pun akhirnya terbang di udara sampai 8 hari akhirnya punah contohnya lagi kaum Samud kaum Samud meskipun sudah punah Allah binasakan mereka tetapi tempat tinggal mereka masih ada sampai saat ini barang siapa yang ingin melihat diar Samud tentang kaum Samud bagaimana rumah-rumah mereka silahkan pergi ke kota Al-Ula kota Al-Ula itu letaknya kira-kira 300 km sebelah utara kota Madinah masih ada kaum-kaum mereka sebagaimana Allah mengatakan dan kalian memahat gunung untuk dijadikan rumah dan rumah mereka sampai sekarang masih ada kita pernah masuk dari rumah tersebut ada dipan-dipannya mungkin ada tempat piring-piringnya jadi masih ada sampai sampai sekarang ini menunjukkan mereka dulu pernah ada namun sudah punah tidak dikenal lagi mana keturunannya hanya saja tempat tinggal mereka di isolasi oleh pemerintah Arab Saudi tidak boleh dijadikan tempat hunian karena Rasulullah S.A.W. melarang tempat yang pernah dicurunkan azab untuk dijadikan tempat huniannya jadi mereka sudah punah kenal mereka orang-orang Arab kemudian Arab yang keluar disebut dengan Arab Asli yang perawal berkata Arab Asli kembali kepada Al-Pahhtaniyah yang itu berada di negeri Yemen dan diantara Al-Pahhtaniyah ada namanya suku Sabah dan dari suku Sabah ini keluar dua suku yang sangat besar yaitu Kahlan dan Himyar Kahlan dan Himyar kemudian dari Kahlan dan Himyar muncul berbagai macam kabilah-kabilah suku-suku yang lain diantaranya orang-orang Yemen yang berhijrah ke kota Madinah kaum Ansar suku Aus suku Khosraj itu adalah Arab Asli mereka berasal dari negeri Yemen yang berhijrah menuju ke Jazirah ke Hijaz ke Hijaz iaitu di kota Madinah dan mereka menetap di sana kemudian suku jenis ketiga jenis Arab yang ketiga namanya Al-Arab Al-Musta'arabah yaitu Arab yang di Arabkan asalnya mereka bukan Arab Asli dan kita tahu asalnya garis keturunan diambil dari ayah tetapi untuk Arab Al-Musta'arabah Arabnya diambil dari ibu dari jalan ibu dan inilah Nabi Ismail yang merupakan putra Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim bukan orang Arab Nabi Ibrahim bukan orang Arab dia tinggal di Arab dengan bahasanya tersendiri kemudian menikah dengan Sarah menikah dengan Hajar dari Sarah punya anak namanya siapa? Ishad dari Ishad anak Yaakub dari Yaakub kemudian Nabi Iusuf dan saudara-saudaranya yang dikenal dengan Bani Israel punya bahasa tersendiri bahasa Ibrani ya apakah Nabi Ibrahim bahasanya Ibrani atau bahasa tersendiri Allah Alhamdulillah yang jelas Nabi Ibrahim bukan orang Arab kemudian Nabi Ibrahim juga menikah dengan Hajar dan punya anak Ismail Nabi Ibrahim letakkan di Mekah jadi dia bukan orang Arab kemudian dia tinggal bersama suku Jurhum suku Arab asli yang datang dari Yemen kemudian akhirnya dia besar dan dia menikah dengan seorang wanita Jurhumiyah dari suku Jurhum kemudian dia belajar bahasa Arab maka karena dia hidup di tengah-tengah orang Arab dan menikah dengan wanita Arab kemudian anak-anaknya dianggap Arab inilah yang disebut dengan orang-orang yang dianggap Arab karena mereka pandai berbahasa Arab dan bahkan Nabi Ismail bahasa Arabnya lebih top daripada yang lainnya dalam hadith Rasulullah salat bersabda Orang yang pertama kali kita jelaskan pada dua minggu depan minggu depan kita berhasil dan kita belum ada dan minggu depannya lagi berkita lanjutkan tentang serangan insyaAllah selamat menikmati terima kasih amin oh banyak sekali satu-satunya apa jawabnya yang paling mudah ya ada dua sebenarnya kalau berkenan di jauh dulu kalau tidak yang mana saja boleh silahkan yang pertama tadi di awal di awal sempat menyampaikan sebenarnya yang pertama ini ada di luar di luar bukan tentang siroh ia juga tentang memberi hadiah untuk bisa saling ujim kain beberapa waktu lalu saya sempat dimaksa sesuai kalau yang memang salah satu-satunya untuk memberikan saja juga pada besarnya apakah hukum itu mutlak atau ada terhadapnya dengan para ruangan yang pertama yang kedua tadi terkait tempat tinggal suku samut yang sudah sebutkan di kota apakah suku samut juga memiliki tempat tinggal di tempat kain karena saya juga pernah menjaukan informasi bahwa di jualan kain-kain itu ada kota yang punya kain para analisis terdapat banyak kain-kain yang membuat dari batu-batu mungkin atau berhubung yang dipahami di jualan kain kita menolong ada pun selain pertama tentang memberi hadiah memang Rasulullah mengarah hadiah terluman yaitu memberi hadiah kepada orang yang bila dan pegawai pemerintah kenapa? karena kalau kita memberikan hadiah kepada pegawai pemerintah maka dia akan bersikap diri kasih itu dia agak lebih contoh kepada 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 kita oleh kain terlalu ada seorang sahabat yang ini juga sangat menarik berhubungan kemudian dia diberi hadiah oleh sebagai orang maka dia bawa pulang hadiah tersebut bakal selalu kembalikan ya Nabi mengatakan coba kalau dia tidur di rumah orang tuanya apakah akan ada yang kasih hadiah sama dia? tentu tidak ada dia dikasih hadiah karena dia sebagai pegawai dan Nabi selalu menyuruh kepada keadilan nah kalau kita belajar kemudian kita kasih dosen hadiah khusus nilai kita juga jadi nilai khusus itu otomatis orang kalau dikasih hadiah dia akan lebih sayang kepada kita karena mengingat dikhawatirkan munculnya ketidakadilan kalau kita memberikan hadiah kepada pegawai seperti pegawai pemerintah kita kasih hadiah kepada dia ya sebanyak lama tetap mempermasalahkan kenapa? karena dia sudah mendapat gaji langsung dari apa? dari pemerintah dan sekarang dia menerima gaji yang lain dia menerima gaji yang lain untuk pemberian karena pekerjaannya ini sebenarnya dia juga menarang tapi saya katakan diberingan diberingan berbeda karena kita masih diajar dia ini pengaruhnya sangat 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 besar oh bisa boleh baik dihindari lebih baik dihindari kemudian pertanyaan yang kedua apakah kaum samud ada tinggal di selain kota Al-Ula seperti di Yop dan katanya ditemukan beberapa tempat yang juga dipahat sebagaimana rumahnya kaum samud itu Allah setahu saya kaum samud cuma di mana di Al-Ula dan mereka telah dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ataupun ada keahlian yang sama seperti mereka di tempat yang lain bisa jadi bisa jadi ada kalian tapi setahu saya kaum samud cuma ada di kota Al-Ula saya tidak setahu steril rahim dilarang sekarang rahim istri saya sudah di steril karena kondisi fisiknya drop dua kali sesar apakah rahim istri dibuka lagi dengan operasi atau cukup istighfar kepada Allah mengenai di sterilnya rahim atau diputuskan ditutup rahim seorang istri ya ini tentu kembali kepada yang ahlinya kepada dokter kalau menurut dokter istri sudah tidak sanggup sehingga harus ditutup rahimnya kalau dokter tersebut amanah maka ini tidak mengapa kalau memang benar-benar tidak bisa secara ilmu kedokteran kenapa dia drop kalau sesar tidak kuat dan dikhawatirkan dengan memandang kondisi rahim memandang kondisi kelihatan istri akhirnya disederilkan tapi seandainya ternyata rahimnya masih kuat maka tidak boleh maka tidak boleh istri saya alhamdulillah saya punya anak kelima semuanya disesap anak pertama anak kedua anak ketiga anak keempat anak kelima semuanya disesap setelah anak kelima dokter bahwasannya sudah tidak bisa lagi karena penelengkatan dan macam-macamnya sehingga akhirnya ditutup ditutup sehingga sudah tidak bisa penuhnya anak lagi jadi maksud saya kembali kepada kebijaksanaan dokter yang amanah kalau memang seharusnya masih bisa berlanjut seharusnya tidak ditutup tapi kalau ternyata menurut kesehatan itu berbahaya maka bisa berisi hati dia mengambil keputusan untuk ditutup karena mana kondisi orang tua kondisi sang bu karena bervariasi ada yang tiga kali disesap kemudian ditutup ada yang lima kali ada yang enam kali dan saya pernah dengar ada yang sampai sembilan kali ada yang sampai sembilan kali di Arab Saudi kalau disini kayaknya belum pernah ini pertanyaan masalah haji Ustaz pada waktu hukum di badan parafah apakah bagi wanita tidak boleh memperspokokan kaus kaki saat akan berburu boleh 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 misalnya taruh langsung wanita kemudian tertidur kemudian mimpi basah misalnya dia boleh mandi wajib di badan di badan parafah ini masalah sehingga terkadang mereka tidur bersama wanita pun mereka tetap saja tidak tidak buka jilbab misalnya padahal boleh-boleh saja dia buka jilbab kalau ternyata di antara kalangan para terlihat atau yang lainnya saya mau menanyakan saya mau menanyakan tentang hadis tentang puno punta perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang cenderung kepada kemahsyatan dan membuat orang lain juga cenderung kepada kemahsyatan kepada mereka seperti kepala-kepala mereka seperti puno puno punta yang berlengkai rikun pertanyaan saya tidak panjang jadi saya gulung di belakang kekala apakah itu termasuk puno punta itu yang puno punta bukan puno punta jadi maksud saya maksud sebagai pelanggan berperdapat hadis ini puno punta itu hanyalah sejarah simbol simbol bahwasanya wanita ini melakukan model yang menarik perhatian menarik perhatian sehingga terkala diletakkan di atas kemudian menarik perhatian dengan yang lain tidak ada menarik perhatian dia punya menarik perhatian sehingga para laki agaknya pandang pandang dia sudah kita tahu makin jimbab itu bukan untuk menarik perhatian untuk semakin dicari oleh menarik perhatian tapi makin jimbab fungsinya adalah untuk menutup menutup orang bukan untuk semakin dicari oleh orang laki maka segala model-model jimbab yang kemudian menimbulkan laki semakin ingin menikah ini bisa dikiaskan dengan menarik perhatian jadi kalau itu lebih dekat kepada ekor ontak bukanlah onok ontak demikian apalah hari yang hadirat ingin rahmat ya Allah subhanahu wa ta'ala dalam materi berkaitan dengan bambul adab dari kitab di jamik subhanahu wa ta'ala bihamdik asyadu ala ila anta astagfirullah wa ta'ala assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh